Intro Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HGBP Rasut Sotoyo pada hari ini selasa 13 Juli 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 23 ayat 28. Demikian bunyinya. Demikian juga lah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan Kedurjanaan. Tongon songoni hamu tigur hamu nian i daun ni halak siat buru alai anggodi bagasan gok pangaciendo. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus kata munafik adalah kata yang sering kita dengar bahkan pernah kita ucapkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata ini diartikan dengan upaya berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan yang lainnya. Akan tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Orang seperti ini selalu menguatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya serta bermuka dua. Gemar mengatakan sesuatu yang berbeda dari seharusnya dengan tujuan tertentu. Ini juga merupakan ciri dari orang munafik. Demikian halnya ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang farisi ketika Tuhan Yesus melihat fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. Renungan hari ini merupakan bagian dari tegoran Yesus kepada orang-orang farisi yang adalah orang-orang yang dihormati karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka dianggap sebagai lambang kerohanian dan tidak sama dengan orang-orang biasa. Tetapi Yesus datang dengan pandangan yang berbeda dengan menyampaikan teguran celakalah kamu orang-orang munafik. Yesus menyebut mereka seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Karena kemunafikan adalah dosa yang menghancurkan banyak hal. Dengan dasar itulah Yesus terus-menerus menegur orang farisi. Nah sekarang Yesus mau mengingatkan bahwa kemunafikan adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karenanya janganlah hanya berpusat pada penampilan luar saja. Memang penting juga penampilan luar namun hidup orang Kristen harus seimbang karena apa sebenarnya yang ada dalam hati kita itulah sebenarnya yang terpancar di luar. Sebagai umat yang hidup di dunia ini kita perlu juga memperhatikan penampilan luar. Tetapi sebagai orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan hati juga harus bersih. Janganlah hidup dalam keegoisan kekerasan kekasaran dan segala bentuk-bentuk lain yang serupa dengan hal itu. Namun marilah mengisi hati dengan kasih Kristus dengan kebenaran dan ketulusan hati sehingga kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan kami senantiasa mengucap syukur terhadap Engkau ketika mendengar firman hari ini biarlah kami senantiasa tetap dapat melakukan firmanmu agar kami melakukan kebenaran firman dan tidak hidup dalam kemunafikan baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama manusia. Amin Bapak Ibu Sudara Sudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat Tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker Rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain dengan menghindari kerumunan Percayalah Tuhan akan memulihkan kita Horas Terima kasih